Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai presentasi saya. Saya, Dr. Haridini Intan atau Dr. Tanti, biasanya pasien-pasien memanggil saya atau orang tua pasien. Tadi saya lihat ada beberapa orang tua pasien atau perawat saya yang ikut gabung dalam, atau ada teman saya bahkan dari Lions yang ikut bergabung dalam acara ini. Pertama-tama saya akan memulai dengan mengenali gejala awal penyakit kanker pada anak. Berbeda dengan dewasa, kalau pada anak adalah mengenali gejala awal atau mengenali gejala yang lebih dini. Berbeda dengan dewasa, mereka deteksi. Karena pada usia tertentu harus ada pemeriksaan. Kalau anak, kita tidak periksa pada jadwal tertentu, tapi kita mengenali gejalanya lebih dini atau lebih awal. Silahkan slide. Ya, kanker pada anak kita apa saja yang harus diketahui dan jenis-jenis kankernya memang berbeda dari kanker dewasa, terus kanker pada anak jenisnya lekemia atau kanker darah, tumor padat atau kanker padat ya. Apa yang harus diwaspadai, terus kemudian penentuan stadium, dan pada kasus yang ditahui secara lebih dini atau lebih awal, pasien bisa sembuh. Slide. Ya, ini kanker darah atau lekemia. Nah, kanker darah atau yang pertama, ini pasien-pasien saya ya, yang terkenal lekemia, yang jenis kanker tukor padat itu ada retinoblastoma atau kanker pada retina, kanker otak, linfoma atau kanker pada kelenjar, rhabdomyosarkoma adalah kanker pada otot, osteosarkoma adalah kanker pada tulang panjang, neuroblastoma adalah kanker pada saraf, karsinomanasofaring adalah kanker pada leher, terus kemudian nephroblastoma adalah kanker pada ginjal. Slide. Boleh lanjut slide-nya. Ya, apa itu lekemia? Lekemia adalah merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sum-sum tulang ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi. Slide. Oke, ini sum-sum tulang ya, jadi sum-sum tulang atau papik darah itu diproduksi di tulang panjang. Nah, dalam ini yang namanya meru atau sum-sum tulang. Jadi, yang akan diproduksi adalah sel darah merah, bentukannya seperti merah-merah ini ya, atau eritrosit, terus kemudian sel darah putih ada limfosid, monosid, eosinofil, basofil, netrofil, lalu platelets adalah kumping darah, jadi bentuknya kecil-kecil gitu. Slide. Ya, saya selalu men-analogikan ya, sum-sum tulang itu ibarat paprik, jadi paprik darah ya, paprik darah, terus kemudian ada yang demo, jadi apapun yang dihasilkan dari paprik, itu kepecah. Misalnya saja, saya paling gampang adalah produk mie kemasan gitu ya. Kalau misalnya kita mau konsumsi mie kemasan atau beli gitu ya, itu kan selalu kita ada bungkusnya, ada mie-nya, ada bumbunya, tapi karena kemudian ada pabriknya ini, ada yang demo di dalam, terus kemudian keluar hato hasil dari pabrik itu, bukan seperti itu, ada yang cuma bungkusnya saja, atau cuma mie-nya saja, artinya kan semuanya tidak bisa dipasarkan, jadi semua itu hasil dari pabrik atau hasil dari sum-sum tulang tidak terpakai, jadi terbuang atau hilang. Jadi, ternyata karena ada sel ganasnya, jadi semuanya tidak terpakai, jadi ini eritrosit, ini lefosit, atau trombosit, semuanya tidak terpakai, dan karena ada yang demo, hasil-hasil pabrik darah tadi, sel darah merah, sel darah putih, ataupun trombosit, jadinya turun atau rendah. Slide. Oke, tidak buat hanya di pabrik, karena namanya ganas, jadi bisa menyebar, menyebarnya ke mana saja, kalau untuk rekemia, atau kanker darah, bisa ke otak, bisa ke gusi, terus ke lejar-kelejar, jadi besar, kulit seperti bercak-bercak hitam, terus kemudian hati atau limpa, jadi besar, kalau anak laki-laki, atau orang laki-laki, bisa ke testis, dan tulang, biasanya ada keluhan nyeri, ada tulang panjang. Slide. Oke, apa yang harus diwaspadai? Kegagalan, subtung tulang, dari pabrik tadi ya, jadi, kalau misalnya, sel darah merahnya rendah, akan kelihatan pucat, atau lesu. Lalu, kalau misalnya ada gangguan, pada lekosid, bisa terjadi demam, sampai infeksi berat, ya itu namanya sepsis, ya itu ini ya, sel darah putihnya, yang rendah, atau tinggi. Kemudian, karena trombosidnya rendah, itu bisa terjadi perdarahan, karena ini tadi, keping darah rendah. Ini adalah gambaran, darah tepi, bisa dilihat, sini ada bulat-bulat, warnanya biru, hampir kebiruan, merah gelap, hampir keboduan, itu adalah, sel blast, atau sel ganas, atau sel leukemia. Sedangkan di sum-sum tulang, atau di pabriknya, kita bisa lihat, lebih banyak lagi, kalau kita lakukan pemeriksaan, sum-sum tulang. Untuk perdarahan itu sendiri, kadang, memang suka disamar ya, misalnya kasus-kasus, aduh ini DBD nih, DBD, tapi kok bulan berikutnya, DBD lagi, jangan-jangan, itu merupakan suatu awal, dari sakit leukemia. Slide. Apa yang harus dibahas padai, untuk penyebaran ke jaringan, atau organ, misalnya dilihat di gambar yang pertama, adalah perutnya besar, kulit anak ini pucat, tapi perutnya besar, ternyata hati dan lipanya yang bengkak. Lalu yang gambar kedua, adalah ada kelejar, yang membesar di daerah leher. Leukemia juga bisa, kalau misalnya banyak banget selnya, bisa menyebar ke gusi, jadi gusinya besar-besar, bengkak. Lalu ini yang ditunjukkan, anak berdiri adalah, nyeri pada tulang panjang, jadi anaknya rewel, kesakitan, tapi enggak tahu penyebabnya apa, ternyata karena penyebaran, dari leukemia itu sendiri. Ini sih, bisa kelihatan, kalau, kita foto ya, foto kaki. Lalu ini adalah, yang di kulit adalah, bercak-bercak hitam, dan tidak merata. Nah ini kalau di biopsi, ternyata, masih mungkin, ini adalah selekemia. Slide. Lalu bagaimana diagnosisnya, atau golden standardnya, harus diperiksa sum-sum tulang, dengan aspirasi sum-sum tulang, diambil darah dari, dari sum-sum tulang, lalu diperiksa ke laboratorium, dengan hasil yang, seperti gambar yang di kanan. Slide. Ini cara aspirasi sum-sum tulang, pasien di bius, tidur sebentar, kemudian jarumnya, memang lebih besar, daripada jarum suntik biasa. Lalu kita, anestesi lokal ya, atau disuntikkan obat anestesi, di daerah, yang akan dilakukan, aspirasi sum-sum tulang, kemudian diambil darahnya, sebagai sampel. Slide. Ini darah tepi yang di atas ya, kalau normal, seperti gambar kiri atas, nggak ada, seperti biasa ya, nggak ada yang lebih tegas, yang di bawahnya, sum-sum tulangnya adalah, ada gambaran, ini gambaran, kalau biologi, kalau kita lihat di bawah mikroskop, pas zaman SMA, ya inilah gambaran eosinofil, basofil, segmen, seperti gambarnya di bawah. Tapi kalau untuk kasus-kasus leukemia, di darah tepinya pun, kita bisa lihat, sel gelas, atau sel ganas, atau sel leukemia. Jadi bulat-bulat, lebih besar, warnanya lebih gelap. Sementara, gambaran eritrositnya, seperti ini nih, apa, bolong-bolong gitu. Jadi ini, pasiennya juga ada anemia. Sementara, untuk gambar sum-sum tulangnya, ini penuh dengan sel ganas, yang digambar sebelah kanan bawah. Jadi sel-selnya bulat-bulat, dan besar-besar. Slide. Lalu berikutnya, saya akan mendiskusikan, tentang tumor padat. Tumor padat itu, kita harus curiga, setiap mejolan, yang terabat di sekunjur tubuh anak, sebagai satu keganasan, dan segera bawa ke rumah sakit. Untuk mejolan yang tidak dapat diketahui secara langsung, misalnya di otak atau di paruh, waspadai gejala-gejala yang dapat timbul, akibat keberadaan mejolan di organ-organ tersebut. Slide. Oke, ini jenis-jenis tumor padat. Tadi saya sampaikan, retinoblastoma adalah kanker pada retina mata. Itu biasanya, anak-anak yang terkena adalah, anak-anak 1 sampai 3 tahun. Kemudian, kanker otak bisa umur berapa saja, untuk linfoma juga begitu. Biasanya yang terkena, anak-anak di atas 5 tahun. Untuk rhabdomiosarkoma, bisa umur berapa saja. Osteosarkoma adalah kanker dari tulang panjang. Dulu ditemukan pada dekade atau usia, 20 tahunan. Pada saat ini, lebih sering kita temukan pada dekade pertama, atau sekitar 10 tahunan. Neuroblastoma, kanker saraf, ini bisa anak-anak terkena lebih kecil, jadi 1 tahun sampai umur 10-11. Sementara kaksinoma nasofaring, ini kanker di daerah leher, nasofaring hidung. Ini usianya juga, rata-rata sih, memang dekade pertama, sekitar 10 tahunan. Untuk nephroblastoma atau kanker ginjal, anaknya yang terkena lebih kecil. Sekitar usia 2-3, 2-5 tahun. Slide. Ini penjolat di mata. Mohon maaf, memang saya slide-nya itu saya potong, karena memang banyak gabaran yang, gabaran pasien-pasien saya yang agak, gimana gitu. Jadi ada beberapa slide yang saya potong, jadi cukup yang representatif saja ya. Ini retinoblastoma, adalah kanker yang ada di retina mata, yang bisa dikenali dari, bahkan anak-anak itu kurang dari 1 tahun. Kejala awalnya, matanya merah, terus kemudian mata kucing, atau matanya itu kayak seperti ada katarak, tapi anak ini masih umurnya masih di bawah 3 tahun. Terus kemudian ada juling, nah itu juga bisa, kita boleh curiga. Tapi apakah semua anak, misalnya masih kecil itu, terus kemudian kelihatan juling, itu retinoblastoma, belum tentu seperti itu. Karena masih mungkin epikatus di daerah sini, sepit, jadi kelihatannya juling. Tapi masih mungkin juga penyebaran kanker lain, misalnya lekemia, ataupun linfoma. Slide. Ya, ini mata kucing ya, matanya itu kelihatan kayak putih gitu, di sebelah mata sisi yang terkena. Ini dia caranya, biasanya anak ini di bawah 3 tahun terkena seperti ini. Retinoblastoma. Slide. Ya, ini untuk kanker otak ya. Kanker otak itu ada benjolan di sini, di kasih tanda itu. Dengan gejala, sakit kepala, muntah gitu kan, terus kemudian gangguan keseimbangan. Slide. Ya, ini benjolan di leher. Masih mungkin suatu lekemia atau linfoma. Jadi gejala awalnya cepat membesar, tidak ada tanda infeksi, enggak ada infeksi di daerah telinga, ataupun di daerah gigi. Jadi, tidak ada tanda radang, tapi membesarnya. Slide. Kalau benjolan di dada, biasanya kan kita enggak kelihatan ya, kalau di dada, di daerah dalam ya. Maksudnya di rongga dada, atau di torak. Nah, pasien ini terkena linfoma, tapi di daerah paru. Jadi ini benjolannya di dalam paru, jadi di rongga dada. Jadi dia sesek, sesek, sesek. Setelah satu bulan, udah dikasih obat, kok enggak selesai-selesai. Jadi sesek. Bukan batuk ya. Kalau batuk itu kan ada masalah di bronkus ya, daerah bronkus. Tapi ternyata dia itu ada di daerah paru-paru, di mediasi nomor, di rongga dada. Ternyata setelah di biopsi, hasilnya suatu linfoma. Slide. Benjol lagi tungkai. Ini bisa kita boleh curiga bahwa ini kanker tulang. Jadi di tulang panjang, bengkak, tidak dapat disertai demak dan nyeri, tapi bengkaknya ini enggak jelas penyebabnya. Tapi masih mungkin penyebaran kanker lain, seperti legemia ataupun linfoma. Kalau osteosarcoma memang di tulang panjang ya, tadi saya sebutkan bisa di daerah tulang dari lutut ke bawah, atau di paha, atau lengan atas, itu juga bisa. Itu tulang panjang. Jadi itu osteosarcoma dan biasa terkena anak-anak usianya di atas 10 tahun. Slide. Ini neuroblastoma. Penampakan dari neuroblastoma ini sepanjang neural crash ya, sepanjang ada saraf. Biasanya tampaknya itu matanya kayak rahun ais gitu, jadi gelap. Gelap gitu. Jadi ini adalah suatu kanker saraf. Slide. Oke, ini dia. Kanker saraf sepanjang ada persarafannya, bisa ada benjolan. Slide. Ya, untuk benjolan di perut, kita bisa curiga apakah memang hati atau lima yang membesar. Misalnya pada kasus legemia. Sementara kalau untuk primer sendiri, kanker yang diginjal itu bisa. Tapi ada gejalanya. Misalnya kecilnya ada darahnya. Terus waktu ditensi, tensinya agak naik. Padahal usia anaknya di bawah lima tahun. Terus kemudian kanker hati, biasanya pasiennya kuning kelihatannya. Kanker saraf bisa juga karena perutnya besar, tapi kelejar yang di dalam itu yang mengkak-mengkak. Jadi anak tiba-tiba lemes, tidak bisa jalan. Pada perempuan, kanker, indung telur. Jadi dia ada perdarahan seperti menstruasi, tapi terus-terusan. Slide. Untuk staging atau penentuan stadium, kita lakukan untuk tumor padat dengan foto dada pertama, karena masih mungkin ada penyebaran di rongga dada. Kemudian kita harus CT scan. CT scan-nya itu di mana? CT scan-nya tempat kita curiga di mana kankernya, ataupun MRI. Bone scan adalah pemeriksaan tulang. Jadi di mana saja yang kira-kira ada penyebaran atau metastasis, kita harus lakukan bone scan, ataupun PET scan. Jadi banyak lejar yang kena, jadi kita bisa lihat dari PET scan. Jadi scanning-nya itu 67 slides, untuk lihat dari kepala sampai ujung kaki. Sementara untuk menegakkan diagnosis dengan biopsi. Biopsinya apakah itu dengan jarum halus, ataupun open biopsi alias operasi. Kemudian karena ada beberapa kanker padat yang menyebar ke sum-sum tulang, jadi kita harus lakukan aspirasi sum-sum tulang juga. Slide. Ini kita tahu ya, foto ronsen dada perlakuannya seperti ini. Jadi sinar dari belakang untuk melihat rongga dada. Slide. Ini untuk CT scan. Jadi masuk ke alat ini, kemudian tiduran, terus kemudian kita lakukan apa yang perlu dilihat. apakah itu CT scan torak atau dada, CT scan perut, ataupun kita lihat tulang-tulang. Slide. Untuk biopsi dengan operasi, jadi tumornya misalnya di perut atau di abdomen, jadi diambil, dioperasi, diambil jaringannya, lalu diperisakan ke patologi anatomi. Slide. Oke. Untuk tata laksana ataupun pengobatan dari kanker pada anak, karena leukemia ini adalah kasusnya 60-70 persen, di setiap pusat kanker itu yang ada fasilitas pengobatan kanker anak ini, sekitar 65-70 persen adalah leukemia. Pengobatan pertama adalah harus kemoterapi, ini lewat infus, terus kemudian ada yang namanya intratekal, yaitu di belakang ya, di antara tulang punggung gitu, di belakang, di bawah, terus kemudian disuntikin obat kemoterapi. Sekutan itu ada obat yang kita harus injeksikan, atau suntikan di daerah lengan, ada nama obatnya. Lalu suportif, yaitu perawatan di rumah sakit, pemberian antibiotika bila demam, terus kemudian transfusi komponen darah bila diperlukan. Kalau HP-nya turun, darah merah, trombosinnya turun, dikasih konsentrat trombosin, atau ditransfusi trombosin. Slide. Ya, sementara untuk tumor padat sendiri, pertama kita harus tegakkan diagnosis, dengan biopsi, ataupun pengangkatan tumor. Kalau tumornya besar sekali, kita kasih biopsi dulu, sudah ketahuan penyakitnya apa, terus kemudian bisa saja kemoterapi diberikan di awal, untuk mengecilkan tumornya itu, terus kemudian setelah sudah kecil, baru diambil. Kemoterapi ini nanti akan diberikan sesuai dari jenis tumornya. Jadi, nggak bisa tuh, apa ya, gitu. Jadi, kita harus tahu dulu jenis tumornya, baru bisa kasih kemo. Lalu, yang berikutnya, suportif. Tadi, seperti sama, seperti lekimia, yaitu dikasih transfusi, kalau lekosidnya rendah, dikasih suntikan untuk menaikkan lekosid, ataupun dikasih transfusi, ataupun, ya, setelah tumor kecil, kita lakukan operasi untuk pengangkatan tumor. Radioterapi dilakukan untuk tumor yang radiosensitif, maksudnya, kalau diradiasi, dia respon, gitu. Jadi, bukan semua tumor bisa diradiasi, belum tentu seperti itu. Slide. Seorang pijak mengatakan bahwa awal penyakit sukar diketahui, tapi mudah diobati. Lebih mudah diobati. Penyakit yang sudah lanjut, mudah diketahui, tapi sukar diobati. Slide. Ya, ini untuk contoh kasus retinoblastoma, ya. Jadi, pasien ini sudah terkena retinoblastoma, usia 3 tahun, terus kemudian memang betul bola matanya diambil, terus kemudian tidak menyebar kemana-mana. Jadi, angka harapan hidup bebas tumornya 2 tahun. Pada stadium awal adalah sekitar 80%. Sementara kalau misalnya tumornya sudah besar atau menonjol, itu otomatis angka harapan hidup bebas tumor 2 tahunnya jadi kurang lebih cuma 20%. Slide. Ya, ini kan bagus ya. Tidak kelihatan pakai mata palsu. Dengan mata yang normalnya, ini pakai sebelah kanannya pakai protese. Jadi, tidak terlalu kelihatan kalau ini adalah mata palsu. Slide. Ini setuan Union for International Cancer Control untuk orang tua. Mengajar dan memberi contoh pada anak-anak tentang pentingnya untuk tidak merokok. Makan-makanan dengan gizi yang seimbang dan olahraga teratur. Mendapatkan vaksinasi pada usia yang tepat untuk berbagai infeksi yang dapat menyebabkan kanker. Dan hindari paparan cinar matahari yang terlalu berlebihan tentunya. Slide. Ya, saya rasa itu paparan dari saya. Silahkan Mas Radit, saya kembalikan ke Mas Radit kalau misalnya ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Dr. Tanti untuk pemaparannya. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, kita boleh berikan apresiasi dengan reaksi tangannya. Boleh semuanya. Oke, sebagai apresiasi. Baik, terima kasih Dr. Tanti. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Badan Velo Lion. Terima kasih bagi Anda yang baru bergabung dengan kami. Dan ini juga bisa dapat disaksikan melalui channel YouTube di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita akan menuju ke seksi tanya-jawab. Kami akan persilahkan kepada Bapak-Ibu dan Velo Lion semuanya yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Tanti. Tetapi kami juga akan membacakan beberapa di wall chat. Ini sudah ada yang menanyakan. Untuk itu saya akan bacakan satu per satu. Nanti Dr. Tanti bisa membantu. Atau bagi Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada dokter, boleh nanti dengan raise hand. Dan nanti host akan membantu untuk meng-unmute dari Zoom para partisipan. Baik, dokter Tanti langsung saja ini ada pertanyaan. Tandok mau bertanya gitu ya. Ini Mama Farel. Mungkin ini adalah Mama dari penderitaan si E ya. Boleh ini Mama Farel silahkan nanti mau bertanya langsung. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu untuk yang di wall chat. Ini ada dari Ibu Peoni Sumali ya. Dr. Tanti ingin bertanya. Apakah faktor-faktor utama penyebab dari kanker pada umumnya dan jenis-jenis kanker apa saja yang diturunkan atau faktor genetikanya? Apakah ada pencegahan untuk penyakit kanker? Kalau ada apa saja pencegahannya? Terima kasih. Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Saya ngejawabnya untuk kanker pada anak ya. Jadi faktor utama penyebab kanker pada anak memang sampai saat ini kita tidak tahu. Jadi kalau kita ditanya, ya kan para ahli ditanya, apa penyebabnya? Karena nggak tahu kita ngomongnya adalah multifaktorial. Jadi apapun bisa menyebabkan kanker. Tapi persentasenya saya juga nggak tahu apakah itu genetik, apakah itu paparan sinar matahari, apakah itu. Ada buku aja yang bahkan bilang apakah neuroblastoma itu karena setelah ibunya pada saat hamil ngecek rambut, ya itu juga nggak tahu. Jadi memang kita ngomongnya multifaktorial. Apakah nggak paksin juga belum tentu itu juga. Jadi memang multifaktorial. Jadi, tapi untuk kanker yang diturunkan atau faktor genetik, itu memang kita baru tahu dua ya untuk kanker dewasa. Memang kanker payudara. Jadi pada saat ini kita tahu kalau ibunya terkena kanker payudara, kemungkinan anak perempuannya terkena sampai 50 persen kanker payudara. Jadi begitu segera setelah anak perempuannya menstruasi, langsung kita screening atau deteksi. Karena ibunya sakit, anaknya kena atau tidak. Misalnya seperti itu. Kedua, untuk kanker pada anak sendiri yang diturunkan secara genetik adalah retinoblastoma. Jadi kalau kakaknya kena, adiknya harus segera diperiksa. Karena masih mungkin adiknya terkena kanker retinoblastoma sekitar 50 persen. Jadi baru dua itu yang kita tahu secara genetik. Apakah ada pencegahan untuk penyakit kanker? Ada vaksinasi, imunisasi. Nah itu kalau kita lakukan vaksinasi, imunisasi adalah mencegah seorang anak. Jadi jangan sampai sakit. Otomatis kalau anak itu jarang sakit, harusnya adalah vaskularisasi bagus, vaskularisasi baik. Jadi yang namanya vaskular atau pembuluh darah, kalau itu bagus, otomatis logikanya adalah, ya logikanya lah ya, dia jadi jarang sakit. Nah jarang sakit itu adalah mengurangi faktor predisposisi untuk terkena kanker atau keganasan. Terus kemudian pencegahan yang tadi, imunisasi, terus kemudian vaksinasi, hidup sehat, terus kemudian makan dengan gisi seimbang. Nah itu adalah salah satu faktor pencegahan yang baik. Oke, dokter kalau kita berbicara pada kanker anak ini, saya ada membaca ataupun juga merapat informasi bahwasannya leukumia adalah salah satu kanker yang banyak didita oleh anak-anak gitu ya. Bahkan bisa dikatakan 77 persen kasus kanker leukumia itu ditemukan pada anak-anak. Bahkan ada yang berusia 2 sampai dengan 4 tahun gitu. Nah boleh tahu nggak dok, sebenarnya apa penyebabnya sehingga anak-anak dari balita aja sudah bisa terkena kanker leukumia gitu? Ya tadi mas, jujur memang kita sampai saat ini masih belum tahu apa penyebabnya. Kan berbeda dengan dewasa ya, tadi kan kita mengenali lebih awal atau lebih dini gitu kan. Kalau dewasa kan deteksi. Deteksi kan gampang kita misalnya usia 35 tahun, seorang laki-laki harus periksa misalnya kanker hati ataupun kanker usus gitu. Anak perempuan, orang perempuan harus periksa USD payudara misalnya. Nah kalau anak itu kan memang tidak ada seperti itu. Jangan terus kemudian tiba-tiba satu tahun saya periksain darah aja deh kena leukumia apa nggak. Kan nggak seperti itu. Tapi memang kita bisa misalnya berobat ke dokter atau ke puskesmas untuk vaksinasi imunisasi. Nah pada saat itu, kalau misalnya kita cek atau kita periksa ya, para mediknya meriksa gitu. Terus kemudian curiga, lalu akan diperiksakan lebih lanjut. Jadi memang kita memang nggak tahu gitu. Tidak ada umur-umur tertentu ataupun yang bisa kita tahu pasti kapan anak ini terkena keganasan. Jadi kembali lagi multifaktorial karena memang belum jelas atau tidak jelas penyebabnya. Ada yang bilang karena tinggal di daerah sutet gitu. Tapi nggak benar juga. Belum tentu anaknya tinggal di bawah 4 listrik tegangan ini terus kemudian jadi lekemi nggak juga. Nah lanjut dengan masyarakat yang seri leukumia tadi ini juga ada pertanyaan dari Presiden Sisi dari Kebayoran. Apakah karena ibu hamil itu kekurangan gizi atau karena gen sehingga kanker leukumia itu menjadi salah satu penyebabnya juga gitu? Iya, kalau kekurangan gizi kan biasanya kalau ibu hamil biasanya kontrol ya. Entah itu ke bidan ataupun ke dokter spesialis ginekologi. Jadi kan ada beberapa vitamin yang harus diminum. Suplementasi itu pasti ada di luar asupan makanan yang harus. Kan biasanya mereka dikontrol ya setiap bulan. Bukan hanya ditensi tapi diperiksa. Dan misalnya beberapa bulan sekali di USG dilihat perkembangan janin gitu kan. Jadi memang itu harus ada evaluasi. Jadi kawan dari awal apakah ada masalah atau tidak. Misalnya ada pertumbuhan janin terhampat. Tapi itu juga bukannya terus kemudian bayinya lahir terus jadi kanker. Belum tentu seperti itu juga. Jadi semuanya ada monitornya. Jadi kadang memang kayaknya luput ya. Saya nggak pernah sakit. Anak saya baik-baik saja tapi masih kena kanker. Nah itu memang kita nggak tahu penyebabnya sampai saat ini. Tapi memang saya pernah punya pasien yang genetiknya kuat banget ya. Jadi sepupu, sepupu, sepupu itu dalam satu keluarga besar itu kena semua. Tapi yang survive hanya satu misalnya. Seperti itu. Ada sih yang seperti itu ada. Siap dokter Nanti. Ya berbicara tentang tadi genetik gitu ya. Pada malam hari ini Bapak Ibu dan Virolayan nanti kita bersama-sama akan bahkan sharing. Dari orang tua di mana kedua anaknya ini penderita cancer gitu ya. Keduanya ini penderita cancer. Nanti kita akan melakukan sharingnya beliau. Jadi kita tahan dulu. Kita akan masuk ke menjalankan pertanyaan dulu ya. Oke dokter Nanti. Ini ada satu pertanyaan cukup bagus dari Bapak Yahya Yaskutra. Beliau ini adalah mantan gubernur distrik di distrik K07B1. Bidji Yahya. Malam dokter Nanti. Salam sehat selalu. Proses pengobatan dan penyembuhan kanker memakan waktu yang cukup lama. Dan tidak bisa selalu dirawat inap. Bagaimana pendapat dokter mengenai fasilitas rumah singgah di luar rumah sakit. Dan apa saja perseratan standarnya. Wow. Ini di luar dari. Ya saya senang banget itu ada kalau ada yang pengen punya atau membangun rumah singgah. Itu pengobatan untuk lekemia ataupun tumor padat itu lama dan panjang. Untuk lekemia sendiri adalah 112 minggu. Tepatnya seperti itu. Jadi pengobatannya adalah setiap minggu. Bayangin kalau misalnya rumahnya jauh terus kemudian mondar-mandir-mondar-mandir harus rumah sakit. Jadi rumah singgah itu amat sangat membantu. Amat sangat membantu sekali. Apakah syaratnya seperti apa adalah pasti rumah yang aman. Rumah yang aman seperti apa? Ya otomatis pada saat ini kan memang sedang ada pandemi. Kalau ada pandemi memang harus diadakan selain screening. Rumah di situ harus ada misalnya penyiapan makanan sehat dan lain sebagainya. Rumah artinya seperti rumah biasa tapi dengan pemantauan dan siapapun yang mengelola rumah singgah itu harus tahu. Bukannya harus dokter ya maksudnya harus tahu bagaimana pasien di situ sakitnya apa, apa yang harus dilakukan. Karena kan masing-masing itu penyakitnya beda-beda misalnya. Siap. Oke dokter ini ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Aulia Akbar. Oh ini mungkin dari oke. Oke sebelumnya Muhammad Aulia Akbar bertanya dok untuk kanker osteosarkoma itu penyebab utamanya apa ya sih dok? Dan kalau sudah selesai pengobatan apakah masih ada resiko akan aktif lagi? Oke osteosarkoma itu kan kanker tulang ya. Biasanya pasiennya tulang panjang yang biasa terkena adalah dekade pertama atau 10 tahun ke atas. Berarti itu kan dia harus dipantau setelah kemoterapi. Karena untuk kasus-kasus osteosarkoma itu penyebaran yang paling berat adalah di paru ya. Kalau ada lesi penyebaran di paru memang agak lebih sulit. Pasien-pasien biasanya bukan hanya osteosarkoma saja tapi semua kasus keganasan harus ada evaluasinya setiap bulan. Jadi setelah selesai pengobatan sebulan sekali harus kontrol sampai sebulan sekali sampai tiga kali. Terus kemudian tiga bulan sekali sampai tiga bulan sekali lalu enam bulan sekali. Dan pada saat kontrol itu memang diperiksakan minimal marker keganasan atau misalnya foto paru ya itu kita harus periksa. Jadi ada pengatauannya. Baik, terima kasih kepada dokter untuk menjawab pertanyaannya. Saya akan nyapa terlebih dahulu. Ini partisipannya sangat banyak sekali. Dari Pekan Baru tadi ada yang menyapa. Lain Juli, terima kasih. Salam sehat selalu. Ini dari Kalimantan juga ada. Bahkan itu tadi saya melihat dari mana. Dari Jambi itu juga ada tadi ya. Oke. Dokter, pertanyaan kembali ini. Mohon maaf, ini namanya kalau salah ya ini OPPO A1K gitu ya. Ini namanya mungkin belum dirinim gitu ya. Dokter, nanti saya PP Raihan dari Rumah Sakit Kanker Dalamais, Jakarta. Mau bertanya dok, kenapa angka kesembuhan kanker pada anak di Indonesia itu masih minim? Dan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim medis dan juga pemerintah untuk terus menaikkan tingkat kesembuhan kanker pada anak Indonesia? Kalau boleh saya ingin bertanya langsung. Oh, silahkan. Ngomong ke pemerintah nih ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, apa yang sudah dilakukan sekarang Pak, fasilitas Rumah Sakit Kanker, kalau kebetulan saya kan memang di Darmais ya. Semua fasilitas Alhamdulillah sudah bagus, sudah banyak. Kalau kita jalan ke luar Darmais sedikit lah, misalnya di rumah sakit lain. Untuk misalnya aja fasilitas rombu aferesis, gitu ya. Untuk transfusi darah, ruangan isolasi, khusus ruangan anak. Itu sudah banyak banget yang beda, gitu. Maksud saya, Jakarta dan Jakarta aja ada yang tidak sama. Apalagi dengan daerah lain. Tapi, itu adalah makin lama makin baik, gitu. Upaya pemerintah itu kan lewat rumah sakit kanker ya. Saya sih memang berharap suatu hari ada yang bantu, ini nih, rumah sakit khusus kanker anak. Wah, itu bakal luar biasa banget. Karena sampai saat ini kan memang belum ada rumah sakit khusus. Sementara saya sendiri di rumah sakit kanker Darmais, tepat perawatan itu kurang lebih 15% dari keseluruh kapasitas ruang rawat pasien dewasa. Misalnya seperti itu. Untuk obat-obatan, misalnya ketersediaan obat-obatan, kita juga berusaha melengkapi memang selain dari ada bantuan yayasan, Kita juga, setiap rumah sakit itu ada program SAS, maksudnya untuk sistem pengadaan obat yang segera. Tapi, ya tidak mudah, terutama pada saat pandemi ini, karena obat-obat, banyak obat-obatan yang memang dari luar, gitu. Jadi, istilahnya non-reg di Indonesia, tapi obatnya itu diperlukan, terutama untuk pasien-pasien leukemia. Sebenarnya sih banyak yang sudah dilakukan pemerintah, banyak banget. Dan angkanya itu makin lama, makin naik untuk survival kanker anak. Yang tadinya, kalau di Asia itu mulai dari 30, memang belum mencapai seperti di Eropa ataupun di Amerika, yang mereka menyatakan bahwa 90%. Tapi, kita sendiri sudah merangkak dari 50% ke 70%. Karena, apa ya, banyak faktor juga ya, bukan hanya pengobatan saja, komplain pengobatan itu juga penting. Misalnya, jadwal pengobatan, kemoterapi, itu juga penting harus diperhatikan, dan itu goalnya memang sebagai survival kanker anak. Oke, dokter Tanti. Ini ada pertanyaan lagi nih ya, dok. Ini cukup panjang pertanyaannya. Tapi, ini ada dari orang tua, penderita, kelihatannya. Ibu Kartika dari Mama Farel ya. Anak beliau terdiagnosa leukemia, yang sedang menjalani pengobatan kemoterapi, fase maintenance yang mengkonsumsi obat 6 MP ya. Dan membaca salah satu artikel kalau obat 6 MP tablet harus dimiliki secara utuh. Hindari digerus atau dihaluskan. Dapat meningkatkan efek samping dan mempengaruhi efektifitasnya. Mohon penjelasannya, dokter. Mengingat anak saya mengkonsumsi obat 6 MP dalam bentuk racikan dalam kapsul, dok. Terima kasih. Bukan hanya 6 MP, racikan yang biasa aja itu pasti mempengaruhi fungsi atau efektifitas dari obat. Apalagi obat kemo yang kita lebih penting adalah tidak dimanipulasi seperti dibikin racikan atau puyir. Kalau saya sendiri lebih sering memberikan secara utuh dengan dosis yang memang mau nggak mau memang tidak tepat dosis, tapi efektifitasnya bagus dibandingkan dengan kemudahan untuk minum, tapi efektifitasnya, maksudnya dosisnya tepat, jadi dosisnya tepat tapi efektifitasnya jadi berkurang misalnya. Jadi itu memang berbeda-beda antara dokter satu dan lainnya. Kalau saya sih lebih milih, misalnya dosis obatnya tidak digerus ataupun dibikin puyir, jadi memang agak lebih sedikit atau kurang sedikit dibandingkan dengan yang sudah diracik, pasti tepat dosisnya, tapi efektifitasnya berkurang. Kalau yang saya tadi memang tidak tepat dosisnya, tapi setidaknya efektifitas obat itu sendiri tetap atau tidak berubah, nggak rusak. Mas tadi. hanya bermain bola kemudian ketendang itu bisa mengakibatkan retinoblastoma gitu. Itu bagaimana ya dok? Menyebabkan apa? Retinoblastoma, jadi ini ada satu kasus gitu, anak ini main bola, kemudian kena mata, tapi begitu nggak dirasa kayak gitu lama-kelamaan begitu di dokter. Ya, rasanya itu bukan dari, ya betul, terima kasih. Jadi itu koinsiden, jadi sebenarnya dia sudah terkena retinoblastoma, hanya saja kebetulan ketahuannya pada saat diperiksa, pada saat pasien itu di, karena kebetulan ketendang sama bola, lalu diperiksa. Padahal sebenarnya si anak ini yang tadi ketendang matanya itu sudah terkena, hanya saja memang tidak ada yang memperhatikan bahwa ada masalah gitu. Jadi istilahnya koinsiden, seperti misalnya kasus-kasus osteosarkoma gitu. Aduh, ini gara-gara jatuh dari motor, terus kemudian kena kakar. Padahal sebenarnya masih mungkin kakarnya sudah ada, cuman nggak ketahuan. Jadi baru ketahuannya pada saat diperiksa, saat jatuh dari motor. Misalnya seperti itu. Jadi koinsiden, jadi kebetulan ada insiden baru ketahuan. Dr. Lina, ada pertanyaan lagi dari Ibu Anda, dari Presiden Anda. Apakah salah satu penyebab CA pada anak itu bisa dari polutan dan hasil dari food tech? Balik lagi saya tidak bisa menjawab itu karena multifaktorial ya, Mas Radin. Jadi bisa macam-macam. Food teknologi masih mungkin, terus kemudian genetik pasti mungkin, tapi angkanya saya tidak tahu. Jadi saya nggak bisa bilang, oh itu food tech yang menyebabkan kakar. Apakah saya makan, kemudian makan mie ayam yang dibungkus sama sirofoam gitu ya, terus anget-anget terus saya makan itu, terus kemudian saya kena kanker, enggak juga. Tidak seperti itu. Oke, baik. Ini ada juga nih pertanyaan, kalau HB selalu tinggi di atas 17,5, apa ada kelainan itu langsung? Iya, biasanya ya kalau ada istilahnya itu ya, jadi artinya darahnya masih mungkin kental, dan itu memang harus istilahnya di plebotomi. Plebotomi itu darahnya harus dikeluarkan gitu, karena kalau terlalu kental atau HB terlalu tinggi, nggak bagus juga, nanti yang ada menyumbat pembulun darah. Jadi memang harus dikeluarkan, tapi nggak bisa buat donor ya, nggak bisa buat donor. Jadi hanya dikeluarkan atau dibuang saja, tapi bukan buat donor. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok, dari Muhammad Fahri Aditya. Malam dok, untuk kanker lekumia jenis LLA pada anak, kira-kira berapa persen tingkat kesembuhannya, dan sembuh total? Apa benar tidak bisa sembuh dan hanya dikatakan remisi? Iya, betul. Terima kasih. Jadi, kalau pada awal penyakit, itu kan kita bilang bahwa, oh ini terdiagnosis leukemia akut, lalu persentasenya dalam sum-sum tulang ada berapa persen. Setelah fase berikutnya, kita evaluasi apakah bisa, apakah sel blase atau sel ganas sudah turun. Artinya remisi setelah fase yang pertama, lalu remisi setelah fase kedua. Kalaupun sudah selesai kemoterapi, itu memang betul, kita ngomongnya remisi. Kalau lima tahun setelah remisi, tidak ada relapse atau kambuh, kita tetap ngomongnya remisi. Lalu, kata dikatakan sembuh, bila 10 tahun selesai dari kemoterapi terakhir, pasien tidak relapse atau tidak kambuh, baru kita katakan sembuh. Jadi, masih lama, masih panjang. Dok, ini ada pertanyaan, kalau berkaitan dengan sekarang ini kan sudah banyak banget anak-anak mengkonsumsi makanan yang selayaknya, sebenarnya anak-anak itu belum bisa dikatakan kayak junk food, itu kan sudah banyak. Itu bisa dikatakan juga salah satu penyebab dengan adanya bisa menjadi penumbuh sel cancer. Betul nggak sih, Dok? dengan mengkonsumsi makanan seperti itu, anak-anak itu bisa berpotensi untuk bisa jadi menumbuhkan sel kanker. Iya, Pak Satri, balik lagi. Kayaknya sih memang itu belum jelas ya, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kalau anak-anak dikasih makanan sehat. Saya rasa semua parents atau orang tua di sini pasti memberikan anak dengan makanan yang sehat, yang bergisi seimbang. Saya rasa jarang. Mungkin junk food itu adalah mungkin sekali-sekali, tapi apakah karena makan junk food terus kemudian jadi leukemia, apakah karena junk food terus kemudian jadi tumor padat atau retino, atau rado, atau osteo, tidak seperti itu. Karena kembali lagi, bahwa penyakit-penyakit kanker atau keganasan pada anak masih belum bisa diterangkan apa-apa nyebabnya. Oke, baik. Dokter, ini ada pertanyaan juga dari Ibu Ernie Hidinati, sebagai tokomite lingkungan. Tapi beliau juga sebelum berasal-berasakan, beliau katanya salam tuh dari kakak saya, dokter Lelani Reniati, sama hematologi, katanya gitu. Iya, iya. Oke, nah pertanyaan gini, dok, bagaimana pengobatan kanser dengan stem cell? Ya, untuk kasus-kasus anak, bukan stem cell ya, lebih ke arah apakah itu transplan, stem cell ke arah transplan, ataupun dengan karti cell. Memang kita sedang menyiapkan ke arah situ. Dan memang kasus anak sudah lama tidak kita lakukan, sudah 20 tahun lebih. Karena pembiayaannya memang jujur, masih akan sangat mahal sekali. Ibaratnya kalau misalnya, satu pasien dilakukan transplan, transplan sum sum tulang, itu sama dengan kita bisa mengobati satu siklus pengobatan leukemia untuk 35 pasien kanker anak. Jadi kalau dihitung itu seperti itu. Jadi benar-benar harus disiapkan dengan biaya untuk transplan itu mahal banget. Jadi stem cell ke arahnya transplan satis sum tulang ya. Jadi terus kemudian, kalau karti cell adalah persiapan, atau jadi cell dari si anak itu sendiri, yang kemudian dilakukan pemisahan sel baik dan sel ganasnya. Nah terus kemudian diinjeksikan lagi, atau diinfusikan lagi ke anak itu, sampai beberapa kali. Terus kemudian, dimonitor. Terus kemudian, ya ada respon nggak, graph versus post. Terus kemudian baru, kita pastikan dia bisa remisi atau tidak remisi dengan pemantauan tentunya. Nah itu yang sekarang kita lebih banyak lakukan dibandingkan dengan transplan. Ya, saya rasa itu. Oke, dokter. Dokter kan menangani banyak pasien, memang menangani pasien kanser anak-anak gitu. Yang paling banyak dokter temuin dan ada kasus unik nggak sih dok mengenai kanser itu? Kasus unik dalam artian mungkin bukan C, C, E yang pada umumnya gitu. Karena setiap anak itu unik gitu ya. Setiap pasien itu pasti ada keunikan sendiri. Entah itu dari pasiennya, respon kemonya, terus kemudian dari keluarga, orang tua, untuk kerjasama, compliance, ya kan. Jadi itu, apa ya, saya sih nggak ngomong telut, jadi masing-masing kita menghadapi kasus itu beda-beda dan kesulitan itu kalau mulai atau timbul penyebaran-penyebaran atau yang di luar biasa, misalnya ada leukemia, penyebarannya di kepala, terus kemudian respon kemonya nggak bagus. Jadi sel gangas atau sel das ada terus di kepala. Atau misalnya dari osteosarkoma yang di paru itu nggak beres-beres gitu, penyebarannya itu nggak hilang setelah di kemo. Nah itu, itu selalu sulit. Itu selalu sulit. Oke, oke. Baik, dokter, saya akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan langsung. Ini nggak melalui wallchat. Mungkin ada Bapak-Ibu dan jurulanya yang ingin bertanya langsung. Oke, tadi Bapak Ewan K ya, udah jawab. Ada yang ingin bertanya langsung? Saya. Oh, oke. Silahkan. Ini sahabatnya dokter Tanti. Silahkan berikut ini. Hai, Nis. Hai. Ibu dokter, sahabat saya FM. Iya. Ini dulu. Iya, teman-teman aku ya. Saya suka main ke rumahnya ini dulu. Zaman saya masih. Ya, saya juga. Ini Bapak ibunya dokter, semua dokter. Ini satu keluarga, ada tujuh orang ini yang dokter semuanya. Dokter semuanya. Dari kakek, nenek semua, sampai masuk ke Chief Andy ya. Dokter Tanti ini saya bangga sekali dengan dokter Tanti. Ya, dok saya mau tanya begini. Kalau anak-anak yang sudah dikasih kemo, yang pakai oral itu apa? Nggak kena ke ginjalnya tuh dok? Dari kecil-kecil sudah dikasih kemo yang oral gitu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, obat kemo itu, obat kemo pada anak itu diujucobakan di tahun 60-an. Ya kan? Terus kemudian, mulai dikasih tahun 70-an. Terus kemudian, pilihan obat-obat kemo ini adalah tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi, sampai sekolah obat kemo pada anak itu tidak pernah ada yang berubah-ubah. Jadi, cuma itu itu aja. Misalnya, untuk kemiah, untuk jumlah padat. Itu kalau jenisnya kok mirip-mirip ya. Karena memang itu saja obatnya. Nggak ada yang beda-beda gitu. Jadi, obatnya cuma itu-itu aja. Termasuk obat yang harus diminum. Nah, obat yang harus diminum itu semuanya setiap pasien. Nah, ini dia. Kita harus hitung. Kita harus hitung kebutuhannya berapa, dapatnya berapa, cara pemberannya seperti apa. Betul, tapi tidak mempengaruhi fungsi ginjal, fungsi hati. Jadi, itu kita setiap dua minggu atau setiap lima minggu kita cek apakah ada gangguan fungsi hati karena efek samping dari obat kemo yang diminum. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Presidius. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Terima kasih. Habis ini reonian nanti ya. Oke. Bapak, Ibu, dan fellow lain semuanya, kita akan beralih. Dokter, kita akan rehat sejenak ya, dokter. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Ini, saya akan menyapa kepada orang tua pendeta kanker. Ibu Dewi sudah bergabung dengan kita semuanya. Ibu Dewi, selamat malam Ibu. Halo Ibu Dewi. Malam kakak. Oh iya. Ibu Dewi, selamat malam. Iya. Sehat ya Ibu Dewi ya? Alhamdulillah sehat. Ibu Dewi, terima kasih sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya, kami minta kepada Ibu Dewi untuk sharing kepada kita semuanya. Dan Ibu Dewi ini adalah orang tua pendeta kanker. Dua anak ya Bu ya? Saskia Ramadhin dan Alhamdulillah. Sebelah kanan siapa itu Ibu? Ya ini, saya kenalkan ini Saskia, kakaknya. Yang ini malah. Saya, Saskia. Oke. Ibu Dewi, boleh diperkenalkan Ibu Dewi siapa dan dengan putih-putih yang tercinta. dan Ibu silahkan supaya kita semuanya bisa mengenal lebih dekat dengan Ibu Dewi. Sebelum nanti, saya akan menanyakan beberapa hal buat Ibu. Silahkan Ibu. Selamat malam semuanya. Dokter Tanti, pengurus Lions Club, pengurus YKI, Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Saya Dewi, cempatnya sari. Orang tua dari Saskia Ramadewi dan Mahendra. anak saya yang Saskia ini terdiagnosa lekimia pada tahun 2016, bulan Oktober. Dengan gejala awalnya, terdiagnosanya itu talasemia. Nah, yang Saskia ini baru selesai kemoterapi bulan September 2019. lalu, tidak lama kemudian, bulan depannya, adiknya terdiagnosa juga. Oke. Ibu, kami terutrihatin ya dengan yang terjadi dengan putra-putri Ibu gitu. Siapa, Bu, yang pertama kali terkenal lekimia itu, Bu? Kakaknya ini, Saskia. Saskia ya. Saat itu usianya, usia berapa, Bu? Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun. Sekarang udah usia? Tujuh tahun setengah. Tujuh tahun setengah ya. Berarti udah jalan empat tahun ya, Bu ya? Sekarang masih menjalankan untuk kemo? Kemonya sudah selesai. Kurang lebih kemarin menjalani itu tiga tahun. Sudah selesai remisi bulan September 2019. Alhamdulillah ya. Baik, Bu, kalau boleh tahu ya, Bu Dewi, boleh menceritakan kepada kami gitu ya, apa yang menjadi keluhan ataupun tanda dan gejala pertama kali Saskia ini dan Mahendra yang alami kalau mereka itu menderita leukemia, Bu? Apakah keduanya itu mempunyai keluhan atau tanda gejala yang sama atau berbeda? Berbeda ya. Kalau Saskia ini gejala awalnya itu tidak nafsu makan, itu kurang lebih sebulan ya. Jadi berat badannya turun, dia agak kurus, terus pucat, perutnya agak membesar, lalu kemudian sudah kesini sendi-sendi tulang kakinya itu sakit, jadi tanpa jatuh itu dia lebam. Oke. Terus saya bawa ke dokter karena dia mengeluh sakit perut, awalnya gitu, sakit perut, saya bawa ke dokter, dokter anak minta tes darah karena melihat biayanya pucat. Nah dari situ ternyata trombosit sama HB-nya drop banget, jadi harus transisi. Sekalian dicek, karena waktu itu kan saudara putihnya belum kelihatan ya, belum kelihatan banyak, jadi dicek untuk analisa HB ke biayasan HMN. biayasan lembaga HMN, hasilnya thalassemia alpha, jadi bukan leukemia, masih thalassemia alpha. Nah jadi dirujuk ke rumah sakit Fatmawati, karena di sana ada polythalassemia. Kalau thalassemia ini kan selalu drop ya HB-nya, jadi harus melalui transisi. selain HB, saskia ini yang drop itu selalu trombosit juga ikut drop. Jadi beberapa kali transfusi, lalu hasil lab-nya lama-lama sel darah putihnya kelihatan meningkat. Nah, gejalanya juga sudah berubah, dia ada pendarahan, yang terakhir sampai pendarahannya dari air seni. setelah perbaikan, baru kita lakukan BMP biopsi untuk penegakan diagnosa, dan hasilnya memang platinia. Berapa lama Bu, untuk proses Saskia dan Mahindra itu mengalami gejala tersebut sampai dokter mendiagnosa bahwasannya mereka mendiagnosa juni ya? Kalau Saskia agak lama, dia awal sakit itu bulan Juni 2016. Hasil BMP-nya itu bulan Oktober baru dilakukan BMP. Bulan Oktober 2016. Jadi baru kita laksanakan tindakan kemoterapi. Kalau yang Mahindra, ini lebih cepat. Dia bulan Oktober awal demam 7 hari selama di rumah sakit, kalian langsung dicek darah lengkap. Jadi benar-benar cepat ketahuan dari hasil sel darat tepi. Dari hasil sel darat tepi, itu kan kelihatan ada belas sel kankernya. Jadi langsung dirujuk ke Fatmawati untuk BMP. Oke. Nah, ini berkaitan dengan begitu sudah diagnosa, apalagi dua anak sekaligus. Nah, saya dokter mengatakan untuk diagnosa, bagaimana respon ibu menanggapinya waktu itu? Dan apa pertama kali yang ibu pikirkan? Apalagi itu adalah langsung, apakah ibu langsung mempercaya apakah benarnya anakku kena cancer seperti itu? Atau gimana, Bu? kalau waktu awal Saskia saya malah berharapnya nggak mau BMP, saya nggak mau tahu gitu, maksudnya aduh ngeri banget, mendingan nggak BMP, saya ngeri malah, karena saya dengar kan kalau BMP itu tulang sungguhnya di bor, kalau dengar-dengar zaman dulu, jadinya memang prosesnya karena saya tidak rela, untuk menuju BMP itu agak lama, dari awal sakit ke BMP itu bisa tiga bulan, akhirnya setelah banyak dapat masukkan, ya memang mesti dilaksanakan BMP, ya saya BMP ya hasilnya malah lebih lebih jelas, jadi lebih tepat untuk dilakukan tindakan pengobatan secepatnya. Oke, Bu, apakah pada saat itu Saskia ataupun Mahindra tahu mereka sakit apa, Bu? dan apakah pernah bertanya apa, aku sakit apa, ada pertanyaan itu nggak, Bu? Kalau Saskia kan memang apa ya, anaknya itu kritis banget, jadi dia sering nanya, kenapa kok saya sakit ya, gitu, kok saya diobatin ini ya, kok diobatinnya lama nggak sembuh-sembuh, gitu. Iya, 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 Saskia gitu, kritis, jadinya kita harus siap jawabnya. Responnya apa, Bu, waktu itu, Bu, mereka begitu tahu? Marah? Nggak percaya? Kok saya ya yang dikasih sakit, gitu? Kok aku ya yang dikasih sakit, kayak gini? Bagaimana, Ibu, untuk menguatkan kepada si Saskia atau Mahindra hal ini? Ya, karena saya bilang, berarti kakak itu orang pilihan, jadi diberikannya seperti ini. Jadi, ini benar-benar orang pilihan yang bisa melaluinya dengan kuat dan ikhlas. Aduh, saya salut pada Ibu ya, pada Ibu Dewi yang sangat bisa menerima, apalagi dengan putra-putrinya yang sama-sama kena lekomia, gitu ya. Oke, Ibu, saya pertanyaan lagi nih, Ibu. Nah, saat mereka mendapatkan pengobatan untuk lekomia, seperti kemoterapi, nah, kita kan tahu ya, Bu, bahwa kemoterapi itu misalnya mual, muntah, tidak nafsu makan, kemudian juga bahkan mengalami rontokan rambut, kayak gitu. Nah, saat Saskia dan Mahindra melihat rambut mereka rontok atau dia dibutak, reaksi mereka gimana, Bu? Kalau Saskia, ini ya, ya pertama-tama dia malu gitu, dia kan senang rambutnya panjang, dia kok rambutnya rontok, jadi waktu itu saya mau pendekin aja dia nggak mau, marah. Nggak mau, aku nggak mau rambutnya dipendekin, gitu. Tapi saya bilang, ini nanti akan tunggu lagi. Dan selama kemo 3 tahun, Saskia rontok rambut itu sampai 3 kali. Oke, Bu, apakah Saskia dan Mahindra ini saat ini bersekolah? Tidak. Tidak sekolah ya, Bu. Jika tidak, sudah berapa lama, Bu, mereka tidak bersekolah? Kalau Saskia sudah 7 tahun, harusnya mestinya sudah sekolah SD. Tapi kan kemarin dia baru selesai kemo itu, bulan September. Jadi saya lebih kemarinan itu, apa, maksudnya, mendahulukan pengobatan dia, sampai selesai, baru mungkin saya memikirkan untuk sekolah ke depannya. Jadi kesehatannya dulu gitu, Bu, ya Bu. Karena riskan ya, kalau menurut dokter kan juga penyakit ini riskan, jadi kita menjaganya benar-benar karena dia tidak boleh terbentur, terluka, berdarah, atau terjatuh, itu tidak boleh. Sedangkan kalau di sekolah kan, lingkungannya beda ya. Banyak teman-teman yang tidak mengerti, walaupun gurunya kita titipin, tapi temannya belum mengerti. Betul sekali. kegiatan masker dan lain-lain itu apa, sehari-hari selama masa pengobatan itu? Apakah mereka memiliki hobi yang baru, seperti mungkin gambar, mewarnai, baca, atau yang lainnya gitu, Bu? Sestia, hobinya dia mewarnai, jadi saya bikin kegiatan aja setiap hari. Dan dia juga punya mainan banyak, karena selama sakit banyak yang memberikan, dia mainan. Jadi bisa ganti-ganti tiap hari itu, nggak habis-habis itu. Kalau Mahendra, di sini beda ya, karena Mahendra ini, apa, kurang, anak berkebutuhan khusus, jadi dia lambat. jadi termasuknya Down Syndrome. Jadi emang beda dia dengan kakaknya. Jadi dia nggak ngerti, dia sakit apa tuh, dia nggak ngerti. Iya, Bu. Kemudian satu lagi nih, anak-anak, kan biasanya ditanya tuh, ada cerita-ceritanya apa nanti, kalau jadi gede gitu. Penantanyaan itu nggak, Bu? Cerita-cerita mereka apa? Memang dia kan, kalau ikut kejadian, cuma ditanya juga bukan kita, terus harus suruh menggambar, cerita-ceritanya itu, dia maunya jadi dokter, biar aku bisa sembuhin teman-temannya lah. Oke, Ibu, kami dari Linescrap, sangat, apa ya, kepada Ibu Dewi, salut gitu ya, dengan bisa menerima keadaan, putra putrinya yang si E ini, boleh nggak, Bu, berikan kepada kami semuanya, apa yang membuat Ibu, merasa bangkit, ataupun juga merasa, bisa menerima, dengan Tuhan yang, yang Tuhan berikan, kepada putra putri, Ibu ini, dan mereka dua-duanya itu, penerita cancer gitu. Apa ya? Sebenarnya kan apa, semua yang kita terima, walaupun itu termasuk penyakit, ya itu kan, anugerah ya dari, yang maha kuasa, jadi, kita hanya bisa, nerima, ngejalaninya dengan ikhlas, tetap usaha, dan berdoa, karena semuanya kita kembalikan, sama yang maha kuasa. Karena kita kasih seperti ini, berarti kita dikasihkan, berarti kita mampu, dan bisa melewatinya, dan pasti ada jalannya. Amin. Semangat dan kuat Ibu ya, kami sangat kagum, dengan kegigian Ibu gitu. Kalau boleh tahu, Ibu kesehariannya apa Ibu? Karena saya, sejak sakit, saya sudah tidak kerja. Untuk suami? Masih kerja, karyawan swasta. Baik Ibu, pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan, kami menggugah, untuk, kepada teman-teman semuanya, untuk bisa dibagi kasih dengan, Ibu Dewi, misalnya buat Saskia dan, Mahendra, dan kita, sudah tahu, semuanya tadi disampaikan gitu. Mungkin ada hal lain, yang disampaikan, pada kesempatan, malam hari ini? Kapan Ibu, ataupun, apa yang Ibu akan ungkapkan, kami persilakan Ibu? Untuk, teman-teman Saskia, orang-orang tua, teman-teman Saskia semuanya, tetap semangat, percaya, pasti, dikasih yang terbaik, sama yang maha puasa, tetap doa. untuk orang tua, dan Bapak Ibu sekalian, dijaga anaknya, supaya sehat, tetap bisa menjalani aktivitasnya, secara normal. Baik, Ibu, terima kasih sekali lagi. Kami turut, prihatin dan kagum, dengan semangat Ibu, untuk Saskia dan juga Mahindra. Salam ya, Saskia dan Mahindra. Sehat, salam ya. Hai, hai Saskia, kamu cantik banget deh. Dokter Tanti, boleh tanggapannya dokter, dengan, melihat dan, kondisi dari Saskia dan Mahindra ini, apalagi mereka adalah kakak beradik dok. Apa yang, yang tanggapannya dokter, boleh? Iya, betul. Tetap semangat ya, Mama Saskia ya, jadi memang, angka kejadian sibling, satu saudara itu memang jarang. Begitu juga, kebetulan saya juga punya pasien kembar, anak kembar lah, dua-duanya kena juga. Itu juga jarang. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa mengatakan bahwa, oh itu faktor genetik, atau dari orang tuanya, mungkin ada presentasenya, tapi memang, saya tidak tahu, berapa presentasenya kecil banget, ya kan? Jadi, ya, yang kita lakukan pada saat ini, ya, apa ya, tetap melakukan pengobatan, sampai mencapai hasil, yang remisi, atau sampai kesembuhan. Saya rasa sih, cuma itu aja, karena kalau, untuk menteris ke belakang genetik, biasanya kita juga, akhirnya belum tentu, ketemu, informasi yang memuaskan, bahwa, oh ini genetik gitu, atau ini karena, lupa vaksin atau apa, kayaknya enggak seperti itu. Kan, kebetulan saja, memang, saudara kandung yang kena. Memang, mohon maaf, mamakia, kalau, kasus-kasus dengan Down Syndrome itu kan, untuk, terkena leukemia, memang, lebih besar daripada anak normal. Misalnya seperti itu. Tapi, intinya, di luar itu sih, saya tetap, mudah-mudahan, mamakia, tetap bisa, setelah, udah yang satu ini, terus kemudian yang satu lagi kena, tetap semangat untuk menjalani, atau menemati anak, untuk menjalani pengobatan. Ya. Oke. Tetap bukan genetik, Mamakia, tetap semangat. Banyak, disampaikan di wallchat di sini, memberikan motivasi, semangat untuk mamakia. Dan, mudah-mudahan, segera sembuh, sehingga menjadi, survivor cancer gitu ya. Dokter, kelihatannya, waktu juga sudah, menunjukkan, malam gitu ya. Tapi, boleh kita dokter, untuk bisa memberikan closing statement, sebelum, menutup, untuk menaikan semuanya ini. Kami, persilahkan dokter, nanti untuk dapat menyampaikan. dokter. Ya. Jadi, seperti, yang disampaikan, tadi seorang bijak tadi, memang untuk kasus, kegarasan pada anak, itu, kita memang sulit, mengetahuinya, secara lebih awal, atau lebih dini. Tapi, kalau kita, sudah, memang kita, bisa menemukan, kasus itu, secara lebih awal, atau lebih dini, survival-nya, maka, akan lebih bagus, dibandingkan, kalau kita terlambat tahunnya. Dan, kalau misalnya, kita sudah tahu, atau sudah terdiagnostik, jangan khawatir, jangan takut, untuk menjalani pengobatan. Maksudnya, orang tua, ataupun anak, pasti tidak sendiri. Ada, beberapa yang lain, dan, tetap, berusaha, berikhtiar, lalu, ujung-ujungnya, kembali lagi, kita harus ikhlas. Karena, memang, kanker ini, biasanya, yang terkena, sakit kanker pada anak, anak ini, anak-anak yang luar biasa. Orang tua aja, juga luar biasa sih. Jadi, tetap semangat, untuk menjalani pengobatan. Saya rasa itu aja, Pak Serendit. Terima kasih, Dr. Tanti, dan, kepada partisipan semuanya, kita boleh memberikan, semangat kepada, Pak Makia, kepada Sasuke, dan juga Mahindra, boleh dengan, kiss-bih semuanya ya. Karena, kita tidak ada, emuh hati di sini, jadi, dengan kiss-bih aja semuanya, oh, sarang-ngil ya, boleh Dr. Tanti. Boleh semuanya, memberikan kiss-bih, dan juga sarang-ngil ya, buat, Pak Makia, Mahindra, dan juga, Sasuke, sayang, kamu adalah, orang-orang pilihan, dan, kami semuanya, mendoakan, supaya, Sasuke, dan Mahindra, cepat pulih, semuanya, mendukung, Sasuke, semangat, Pak Makia, Ibu Dewi, terima kasih. Dr., mau tetap stay, di tempat yang lebih dahulu, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan, mendengarkan, ada sambutan, dari Ketua Komite, Cahalut Cancer, Perkumpulan Lens Indonesia, Distri 07B1, yang dalam hal ini, akan disampaikan langsung, ketuanya, kepada, yang terhormat, Ketua Komite, Kakari Isabel Arini, Dr., kami persilahkan. Kakari ini, ya.